Terima kasih. Dan kita sudah terhubung kembali dengan kontributor Metro TV, ada Putut Karangjati. Putut, bisa Anda laporkan bagaimana situasi maupun juga perkembangan terkini di sana? Untuk situasi terkini yang terjadi di lokasi ketelakaan tergulingnya kereta Argus Meru dari Surabaya menuju ke Jakarta. Saat ini situasi sudah cukup kondusif. Sejumlah korban yang pada saat ketelakaan terjadi berada di dalam gerbong kereta sudah dievakuasi. Saat ini petugas kesehatan dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Kulomprobot, dan daerah Sino Yogyakarta juga sudah dalam posisi standby, sudah tidak ada lagi pergerakan untuk membawa korban yang ada dari ketelakaan kereta Argus Meru ini. Saat ini situasi lebih kondusif namun masyarakat makin banyak datang ke lokasi terjadinya kecelakaan. Bisa mungkin pemirsa lihat saat ini di sepanjang real tempat terjadinya kecelakaan ini dipenuhi oleh masyarakat yang sekedar datang atau melihat dari dekat lokasi terjadinya kecelakaan. Kami masih terus menunggu pihak dan juga otoritas terkait untuk menerima informasi lebih lanjut. Mengingat hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan jumlah pasti dari jumlah penumpang yang dirujuk atau dibawa ke rumah sakit. Kemudian jumlah yang mengalami luka-luka kami juga belum mendapat informasi secara pasti. Terkait dengan jumlah penumpang, saat ini sudah tidak ada lagi kereta bandara yang tadi menjemput sejumlah penumpang untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun water. Kami setidaknya melihat ada dua kali kereta bandara tadi untuk mengambil penumpang yang terhenti di lokasi kecelakaan. Masih ada sejumlah penumpang yang tersinggal di lokasi kecelakaan, bisa kami informasikan. Ini karena penumpang tersebut masih menunggu jumlah barang bawaan yang kemungkinan besar tersinggal di dalam lokomotif dan belum bisa untuk dievakuasi. Sejumlah gerbong yang mengalami keselakaan cukup parah keluar dari jalur ini memang saat ini belum bisa dimasuki baik oleh petugas dan juga maupun sejumlah relawan yang bersiaga untuk membantu jalannya evakuasi. Kemungkinan besar saat ini pihak KAI masih menunggu kereta untuk menarik gerbong sehingga posisinya tidak melintang dan bisa segera ditarik ke stasiun terdekat. Ya Putut, saya ingin mengonfirmasi sekali lagi tadi Anda katakan bahwa ada dua kereta api bandara yang datang ke sana dan apakah dipastikan bahwa ini benar-benar semua penumpang sudah melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Gambir, Jakarta? Saat ini sejumlah penumpang yang tadi dievakuasi menggunakan kereta bandara ini posisinya dikumpulkan di stasiun Waters yang jaraknya berkisar sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian. Sementara masih ada penumpang, mungkin pemirsa bisa lihat dari gambar yang kami hasilkan ini masih ada penumpang yang masih menunggu atau posisinya belum tahu kemana akan melanjutkan perjalanan. Sebab ketika kereta bandara tadi datang untuk menjemput, ini masih ada beberapa penumpang yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan dan saat ini masih berada di sisi utara lokasi terjadinya keselakatan. Dari gambar yang kami ambil saat ini, di depan kami ada tiga penumpang nampaknya dengan barang bawaan yang cukup banyak ini masih berada di lokasi terjadinya keselakaan. Kami belum mengetahui kemanakah penumpang ini kemudian akan dilanjut seperti itu. Baik, jadi terbagi ada memang penumpang yang memilih untuk langsung melanjutkan perjalanan dengan kereta api bantuan yaitu kereta api bandara, kemudian juga masih ada sebagian yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan kemudian juga ada yang masih menunggu evakuasi barangnya dari, barang bawaannya begitu ya, dari gerbong kereta yang mengalami kecelakaan. Kemudian Putut, apakah sudah terlihat di sana petugas yang melakukan ataupun melakukan pengecekan terhadap kereta yang mengalami anjlok ini? Saat ini belum, kami melihat belum ada petugas yang melakukan upaya untuk mengevakuasi gerbong. Mengingat, jika kami melihat ini, gerbong yang keluar ini posisinya cukup sulit. Ada di sisi kiri dari gerbong kereta Argo Semeru ini berada di pasir atau dibalas dari rail sehingga mungkin perlu keren untuk mengangkat gerbong kereta yang mengalami kecelakaan ini. Bisa kami informasikan di gambar yang kami kirim ke Pemesta, ini merupakan salah satu gerbong yang terlempar ke sisi kiri. Posisinya miring dan ada beberapa bagian ini yang masuk ke dalam balas atau kerikil yang menjadi perempuan untuk rail ini. Baik Putut, jadi sejauh ini belum ada informasi terkait kapan pihak petugas dari Kereta Api Indonesia untuk melakukan upaya evakuasi gerbong kereta, baik itu Argo Willis maupun Argo Semeru begitu ya? Ya. Baik Putut, nanti kami akan lanjutkan informasi dari Anda, perkembangan terkini dari sana. Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.